Ini adalah Novi Yulia Dewi, perempuan yang kemarin rame dibicarakan oleh banyak pihak karena menurut informasi dikabarkan sebagai orang yang hendak melakukan bom bunuh diri. Jadi benar enggak hal itu kami akan berbincang seputar profiling, jati diri Novi ini, hal-hal yang berkaitan dengan keseharian Dian Yulia Novi ini dan hal-hal lainnya yang berangkali secara santai akan diperbincangkan dengan Mbak Dian. Assalamualaikum Mbak Dian, teh Dian ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teh Dian tentu saja sekarang wah ada sesuatu yang berbeda lah kalau kemarin dimana sekarang dimana tapi sehat walafiat kan Teh Dian? Alhamdulillah Teh Dian saya dengar Anda itu pernah bekerja ya di luar negeri, boleh diceritakan dong asalnya dari mana kemudian kapan bekerja di luar negeri Teh Dian? Saya berasal dari Cirebon, dulu pernah bekerja di Singapura selama satu tahun setengah dan setelah itu tiga tahun selama di Taiwan. Di Singapura dan di Taiwan pekerjaannya sama atau berbeda? Berbeda, di Singapura saya mengasuh tiga anak yang satu berumur 11 tahun, 9 tahun dan 5 tahun. Di Taiwan mengasuh nenek yaitu Jompo, umurnya 78 tahun. Tapi keseharian bahasanya sama gak Teh Dian? Keseharian beda, di Singapura saya bahasa Inggris yang di Taiwan bahasa Mandarin. Kalau orang Indonesia berbahasa Inggris mungkin sudah banyak ya, tapi kalau orang Indonesia berbahasa Taiwan, apalagi bercadar begini ini kan sesuatu yang istimewa mungkin, agak-agak sedikit aneh lah gitu. Bisa gak berbahasa Taiwan? Insya Allah bisa sedikit. Boleh dipraktekkan sedikit aja yang agak panjang gitu? Kalau meminta neneknya untuk mandi, lalu makan di pagi hari seperti apa? Apa yang lain? Mungkin. Ada yang lain? Jago juga ya Mungkin agak-agak sudah mulai agak lupa ya Berapa tahun ya terakhir Bukan agak-agak lupa Mungkin agak grogi juga Ya Teh Dian Di waktu-waktu senggang di Singapur Maupun di Tawin Anda pastikan hampir juga banyak semua TKW ya Berkenalan dengan Apa yang disebut dengan sosmed itu ya Di Facebook Di macem-macem lah gitu ya sosmed Teh Dian juga melakukan hal yang sama Sama Seperti TKW-TKW lain Tapi saya tidak mengambil Libur di sana Yang biasa disebut holiday Saya tidak ambil Waktu Anda TKW itu Berjilbab juga Atau Maaf Bercadar juga Jadi TKW Saya cuma berjilbab Belum bercadar Ya Tapi aktif ya Kalau di Facebook Aktif Pasti punya banyak teman Punya banyak Relasi gitu Tapi apa yang barangkali Anda sering buka di Facebook-Facebook itu Di Facebook-Facebook itu Setahun belakangan Saya buka-buka Status-status jihadis Yang itu yang Meninspirasi saya Oh jadi perkenalan di sosmed Itulah yang membuat Tidak punya pemikiran lain Tentang pemahaman agama Oh gitu Apa yang Tidak barangkali Pahami Secara Mendalam Seberapa lama lah Kurang lebih ada Satu tahun Aktif itu Aktif Yang pelajari Ya Dan lalu Ketemukan teman-teman Atau komunitas Saya tidak ikut Dalam grup Atau penapang Cuman Hanya Menyimak Dan semakin penasaran Makanya saya beranikan Bertanya Tulisan siapa Atau Tausiah lah Kalau istilahnya itu ya Siapa yang Paling tehdian Suka Untuk dibaca Kemudian diresapi Dipahami Dari Webmilay Ibrahim Webmilay Ibrahim Anda tahu Siapa Penulisnya Penulisnya Kebanyakan Dari Ustadz Aman Sulaiman Aman Abul Rahman Itu ya Ya Ada berapa Banyak Tulisan yang Dikoleksi Atau Dipelajari Tidak terhitung Ya Kalau harus Menghitung Semuanya Karena itu Juga ada Banyak Dan itu Dalam Langkah Waktu Satu Tahun Mungkin Banyak Juga Tulisan Tulisannya Itu Apakah Hanya Melulu Tentang Songha Jihadis Atau Ada Mu'amalah Ada Fikih Ada Macam-macam Ada Mu'amalah Ada Fikih Ada Akidah Juga Ada Sejarah Islam Juga Semuanya Kunle Disitu Semuanya Diterangkan Tapi Bukan Dalam Bentuk Buku Bukan Dalam Bentuk Artikel Ataupun Audio Voice Ada Video Video Dalam Web itu Tidak Ada Audio Kemudian Tulisannya Nah Teh Dian Manggil Suami Itu Apa A A A Ketemu A Itu Kemudian Prosesnya Di Facebook Juga Atau Diperkenalkan Orang Prosesnya Kita Sempat Diperkenalkan Sama Orang Dan Proses Selanjutnya Kita Berlanjut Ke Medsos Setelah Itu Baru Tiga Bulan Yang Lalu Artinya Ini Bulan Oktober Dikenalkan Seseorang Lalu Berlanjut Di Facebook Berlanjut Di Telegram Siapa Yang memiliki Ketertarikan Duluan Untuk Sampai Menikah Anda Dulu A A Dulu A Dulu Mengisbat Mengisbat Kita Tidak Ada Kenalan Kenalan Apa Namanya Istilahnya Kalau Dalam Istilah Pakai Taruf Kita Tidak Pakai Taruf Kita Tidak Bertukar Foto Semuanya Ikhlas Berniat Untuk Mencari Ridha Allah Jadi Anda Tidak Tau Kegantengan A Sebelum Menikah Belum Juga Tidak Tau Kegantengan Teh Dien Sebelum Menikah Belum Tapi Yakin Aja Yakin Aja Bakal Punya Suami Yang Baik Kalau Saya Agak Berat Nih Ketemu Cawan Istri Dulu Terus Menikah Tapi Bisa Ya Ada Teh Dien Bisa Ya Tapi Anda Tau Dari Awal Nggak Kalau Itu Sudah Beristri Sudah Sudah Dijelaskan Semua Sudah Sudah Beristri Dan Sudah Beranak Nah Kan Skala Pertemunya Juga Sangat Jarang Ya Cuman Sekali Dikenalin Lalu Berlanjut Di Facebook Bagaimana Kemudian Memutuskan Untuk Menikah Apakah Telegram Telegraman Aja Atau Bagaimana Memutuskan Untuk Menikah Karena Saya Diwakilkan Dan A Semua Yang Ngurus Pernikahannya Caranya Gimana Caranya Saya Tidak Terlalu Paham Caranya Bagaimana Semuanya Diserahkan Kepada A Saya Diwakilkan Yang mewakili Tadian Siapa Saya Juga Tidak Tau Bisa Ya Jadi Tadian Diwakilkan Yang ditunjuk oleh A Dan Kemudian A Yang mencari Amil Walinya Segala Macam Lalu Lalu Pernikahan Dilangsungkan Dimana Dimana Dilangsungkan Tempatnya Saya juga Tidak Tau Bukan Tidak Tau Lupa Tapi Tadian Enggak Hadir Enggak Hadir Jadi Apa yang Dibilang A Ketika Sebelum Pernikahan Kepada T Sebelum Pernikahan Cuman Bilang Neng Katanya Sebentar lagi Pernikahan Akan Dilaksanakan Katanya Ya sudah Alhamdulillah Harus luruskan Isti hadiah itu adalah Memahami Pemahaman Agama Yang Berbeda-beda Beda dengan Amalia Nah Islam itu kan Kemudian Menjadi Kuat Karena Tafsir-tafsir Perbedaan-perbedaan Pendapat Yang Satu sama lain Tidak memaksakan Bagaimana Mungkin Neng Memaksakan Keyakinan Untuk Sesuatu Yang Orang lain Tidak yakin Tentang Kebenaran itu Kita melihat Secara Dohir Bukan Melihat Secara Kebatinan Mereka Dohir Mereka Melakukan Kegupuran Tetapi Bila Di batin Mereka Itu adalah Urusan Mereka Dengan Allah Kita Cuman Melihat Secara Dohir Bagaimana Dengan Azab Azab Tuhan Azab Allah Bagi orang Yang Mencelakai Orang Neng Percaya Neng Percaya Berarti kan Kalau Neng Melakukan Bum Bunuh diri Melukai Orang Itu Akan Bum Ini bukan Bum Bunuh diri Secara Saya Putus Asa Pengen Mengakhiri Hidup Saya Bukan Tetapi Bum Bunuh diri Ini Yang istilahnya Istis Hadi Ini Adalah Untuk Mengapai Ridha Allah Dan Mendapatkan Keutamaan Jihad Visabil Allah Yang Sayang Tidak Merasa Merasa Terhina Menjadi Orang Asing Saya Bangga Menjadi Orang Asing Ini Agrobah Jalan Orang Orang Asing Asing Dalam Pemahaman Agama Asing Dalam Islam Berawal Dari Agama Asing Dan Akan Berakhir Menjadi Agama Asing Dan Ini Sudah Ada Dari Dulunya Juga Di Dalam Adis Sudah Ada Adis Yang Diriwayatkan Oleh Al-Makasih Apa Maksudnya Itu Jalan Ini Akan Menjadi Asing Dari Awal Rasulullah Menjadi Asing Islam Itu Datang Dengan Keasing Dan Sekarang Pun Semakin Nama Semakin Akhir Jaman Semakin Asing Tapi kan Islam Memahami Apa Sebut Dengan Goib Ajaran Ajaran Yang Lahir Secara Goib Misalnya Yang Diakini Sebagai Keyakinan Misalnya Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Tempu Dengan Akal Itu Itu Goib Dan Dalam Islam Itu Ada Misalnya Beginilah Kita Yakin Hidup Setelah Kita Mati Itu Kan Goib Tapi Kita Percaya Dan Yakin Itu Kan Tidak Bisa Dijangkau Dengan Akal Nah Kalau Islam Tadi Yang Neng Sampaikan Kemudian Asing Itu Kan Satu Proses Dimana Penyebarannya Yang Disampaikan Rasulullah Memang Bertahap Bukan Karena Asing Tetapi Karena Proses Itu Kan Bagaimana Mungkin Kemudian Pada Akhirnya Akan Menjadi Asing Sementara Orang Semakin Yakin Dengan Keyakinan Agamanya Tapi Kenapa Kemudian Menjadi Asing Sekarang Kita Ambil Contoh Di Tengah Masyarakat Kita Sebagai Mayoritas Islam Indonesia Adalah Mayoritas Islam Ya Bukan Mayoritas Islam Apakah Mereka Semua Melakukan Solat Kita Nggak Tahu Apakah Mereka Bercadar Bercadar Disini Sedikit Kan Meskipun Diakui Bercadar Itu Diakui Disini Tidak Dilarang Seperti Negara-negara Lain Tidak Dilarang Tapi Bila Saya pun Berjalan Pakai Bercadar Pasti Mereka Kesannya Aneh Karena Mereka Merasa Ini Asing Bukan Yang Seperti Biasa Tapi Kalau Kita Memakai Jilba Biasa Jilba Penek Pakai Pake Jeans Ataupun Lekuk tubuhnya Kelihatan Mereka Asik Aja Belihatnya Seperti Itu Yang Pertanyaan Saya Untuk Urusan Yang Akliah Dan Akliah Akidah Dan Keyakinan Itu Hablumin Allah Atau Hablumin Nas Untuk Keyakinan Hablumin Allah Kalau Mereka Yakin Tidak Bercadar Kenapa Kemudian Kita Sebagai Yang Meyakini Cadar Itu Yang Terbaik Harus Memaksakan Kepada Orang Lain Kita Tidak Memaksakan Tetapi Bila Melihat Orang Yang Bercadar Mereka Akan Merasa Aneh Ya kan Kebanyakan Mayoritas Tetapi Merasa Aneh Melihat Bercadar Oke Neng Kembali Ke soal A Seberapa Lama Neng Prosesnya Ditahu Neng Yang Menawarkan Dulu Tadi Lalu Kemudian Disambut Oleh A Untuk Menjadi Orang Mengambil Bom Apapun Istilah Neng Seberapa Lama Neng Yakin Teteh Yakin Menjadi Seorang Yang Membawa Bom Untuk Diledakkan Yang Akan Mencelakai Diri Sendiri Dan Orang Lain Seberapa Yakin Jadi Awal Seberapa Lama Sejak Menikah Sejak Menikah Tiga Bulan Yang Lalu Bagaimana Si A Kemudian Menyampaikan Itu Kepada Neng Soal Rencana Itu A Cuman Bilang Sudah Neng Semuanya A Yang Atur Neng Tinggal Tahu Beresnya Saja A Menyuruh Melakukan Itu Dimana Neng Untuk Tempatnya Saya Tidak Tahu Karena A Tidak Pernah Kasih Tahu Saya Tidak Mau Mencari Tahu Itu Prosesnya Bagaimana Bahan Bahannya Apa Saya Tidak Tahu Menau Selama Tiga Bulan Itu Neng Bersama Sama A Terus Atau Berpisah Selama Itu Yang Pertama Kita Bertemu Sesudah Ijokobul Kita Bertemu Dan Membahas Masalah Ini Juga Setelah Itu Kita Berpisah Yang Kedua Bulan November Kita Bertemu Lagi Saat Itu Saya Dibayat Yang Membayat Siapa Suami Langsung Cara Membayat Boleh Tahu Cara Bayat Kita Mengucapkan Secara Langsung Sambil Berjabat Tangan Dengan Mahromnya Mahromnya Suami A Dan Di situ Saya Dibayat Diditektkan Tekstnya Oleh Beliau Ya Seperti itu Dibacakan Dibacakan Dan Saya pun Mengikuti Masih ingat Apa yang Dibacakan Lupa Dalam Bahasa Indonesia Atau Bahasa Arab Bahasa Arab Kalau AA Sendiri Juga Pernah Dibayat Menurut Penjelasan AA Kalau AA Sendiri Sudah Lama Beliau Dibayat Beliau Karena Seorang Laki-laki Jadi Bisa Dibayat Secara Pribadi Langsung Secara Sendiri Pun Bisa Dibayat Membayat Diri Sendiri Maksudnya Membayat Diri Sendiri Jadi Ini Dibayat Dibayat Diri Sendiri Atau Orang Lain Yang Saya Tahu Bayat Diri Sendiri A Pernah Berangkat Keluar Negeri Seperti Neng Atau Enggak Cuman Disini Di Indonesia Ada Berapa Orang Teman-teman AA Yang Ikut Dalam Rencana Ini Soal Rencana Ini Saya Tidak Tahu Cuman Saya Tahu AA Saya Dengan Bahru Naim Bahru Naim Itu Siapa Bahru Naim Ini BN Yang Langsung Dari Syam Syiria Neng Pernah Berkomunikasi Dengan Bahru Naim Ya Apa Yang Disampaikan Bahru Naim Saat Itu Kita Cuman Komunikasi Beberapa Hari Jelasnya Mungkin Kurang Lebih Tiga Harian Kita Komunikasi Bukan Lewat Tele Cuman Cat Cuman Cat Oke Terus Disitu Bahru Naim Cuman Kasih Target Mana Yang Akan Di BOM Di 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 Pampres Di Istana